Pemirsa PT. Bangun Indro Pralon sukses melaksanakan gerakan M-Point Peduli dengan menyerahkan tangki air kepada masyarakat yang membutuhkan di Banjar Tingas dan Penaga, Desa Yang Api, Kecamatan Tembuku, Bangli. Penyerahan tangki air tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang selama ini membutuhkan penampungan air. Untuk kali kesekian, M-Point kembali melaksanakan gerakan peduli dengan membagikan tangki air M-Point kepada sejumlah warga yang masih kesulitan dalam menampung air. Masih adanya warga tidak bisa menampung air untuk kebutuhan sehari-hari, melandasi M-Point menyerahkan tangki air kepada sejumlah warga di Banjar Tingas dan Penaga, Desa Yang Api, Kecamatan Tembuku, Bangli. Selama ini masyarakat masih menggunakan drum sebagai tempat penampungan air. Tak hanya itu, warga setempat juga masih kesulitan memperoleh air bersih. Regional Sales Manager PT. Bangun Indro Pralon Sukses, Wiho Nogustan menyampaikan sebagai produsen tangki air, M-Point tidak memikirkan dari sisi bisnis semata, namun juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pihaknya juga berharap warga setempat segera bisa memperoleh air bersih dari PDAM. Jadi kita sebagai produsen tangki, kita juga tidak hanya memikirkan sisi bisnisnya saja, tapi untuk tangki kita bisa bermanfaat buat masyarakat. Kita berharap kedepannya juga disini bisa disaluri air dari PDAM, jadi masyarakat tidak kesulitan, karena itu air sangat penting buat kehidupan. Berharap dengan tangki air M-Point ini, kita sudah anti lumut jaminan, juga anti bakteri, itu sangat membantu sekali dengan air yang beli-beli ini kan, kebersihannya juga tidak bisa dijamin. Dengan anti bakteri ini akan sangat membantu untuk menjaga kesehatan. Sementara camat tembuku, IDW Agung Putu Purnama sangat berterima kasih kepada gerakan M-Point peduli, karena selama ini warga setempat belum bisa menikmati aliran air dari PDAM. Hal ini membuat mereka harus menampung air hujan dengan bak-bak. Penyerahan tangki air oleh M-Point ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara baik. Kami dari kecamatan dan masyarakat terima kasih banyak, karena di sini air PDAM belum masuk, sehingga mereka menampung air hujan pakai bak-bak ataupun penampungan. Besar untuk keluarga ini yang baru-baru akan kita kasih, memang tidak punya penampungan seperti itu. Jadi dengan datangnya dari M-Point ini, luar biasa, langsung membantu, langsung menyentuh. Hanya koordinasi berapa hari saja sudah langsung dikirim. Kami padahal tidak kenal sebelumnya. Luar biasa, jadi terima kasih bantuannya ini, dan semoga bermanfaat, yang diberikan juga dimanfaatkan dengan baik. Penyerahan kali ini sebanyak 10 unit tangki air yang berukuran antara 600 sampai 1.200 liter. Kedepannya M-Point akan terus melaksanakan gerakan M-Point peduli yang menyasar masyarakat yang membutuhkan tangki air baik di Bali maupun di luar Bali. Andika Bali TV